Kisah Keteladanan Nabi Yahya AS Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Nathan bin Nabi Sulaiman. Beliau bersama ayahnya diutus untuk berdakwah pada kaum Bani Israel di Palestina. Nabi Yahya AS adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seseorang yang cerdik pandai, berpikiran tajam, memahami Taurat sejak ia berusia muda, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana firmannya? Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Quran Surat Mariam Ayat 12-14 Dalam ayat lain dijelaskan tentang Nabi Yahya, bahwa beliau adalah orang yang benar, menjadi panutan, pandai menahan diri dari hawa nafsu, dan termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Kemudian Malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrob. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Quran Surat Ali Imran Ayat 39 Di samping itu, Nabi Yahya AS terkenal sebagai seorang Nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Pada waktu itu, kaum Bani Israel yang berdiam di Palestina berhasil dijajah oleh bangsa Romawi. Ditunjuklah Herodus sebagai raja di tempat tersebut. Ia memerintah dengan sangat kejam dan sewenang-wenang, bahkan membunuh para ulamanya. Sang raja ingin menikahi anak perempuan saudaranya sendiri atau keponakan yang bernama Herodia. Nabi Yahya AS melarang pernikahan ini karena bertentangan dengan syariat dari kitab Taurat dan Zabur. Seluruh istana pun gempar dengan pendapat Nabi Yahya, sehingga membuat raja menjadi malu dan murkah. Tetapi Nabi Yahya AS tidak menghiraukan ancaman raja tersebut demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Herodia pun marah kepada Nabi Yahya AS yang menghalangi keinginannya untuk menikahi raja. Ia pun berusaha menggoda Nabi Yahya, akan tetapi usahanya gagal karena Nabi Yahya sama sekali tidak tertarik kepada dirinya. Herodia pun bersumpah untuk menghancurkan Nabi Yahya. Karena menghalangi rencana pernikahan mereka, raja Herodus dan Herodia akhirnya memutuskan untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya AS. Penangkapan Nabi Yahya AS dilakukan secara besar-besaran. Nabi Yahya pun tertangkap dan kemudian diserahkan kepada raja. Akhirnya, Nabi Yahya pun wafat karena dibunuh oleh sang raja. Adik-adik semuanya, itulah dia kisah keteladanan Nabi Yahya AS. Berdasarkan kisah Nabi Yahya AS tersebut, kita dapat mengambil beberapa keteladanan. Yang pertama, kita harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah tetaplah salah. Seperti penolakan Nabi Yahya AS terhadap rencana pernikahan raja Herodus dengan putri tirinya yang bernama Herodia tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga harus meneladani sifat-sifatnya. Di antaranya, Nabi Yahya AS terkenal orang yang sangat hormat dan patuh kepada orang tua dan juga taat beribadah kepada Allah SWT. Dan beliau juga menjadi teladan bagi siapapun. Apalagi, ayah beliau adalah seorang Nabi yang merupakan sosok yang bertakwa kepada Allah SWT. Terima kasih sudah menonton video kisah keteladanan Nabi Yahya AS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan video-video yang terbaru. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.